Ya, masyarakat harus lebih waspada terkait dengan gejala COVID-19 varian Omikron. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama Ainyu Siang, Prof. Iris Rengganis, Ketua Tim Advokasi IDI sekaligus Ketua Perhimpunan Alergi Imunologi. Selamat siang, Prof. Iris. Selamat siang. Baik. Prof, untuk varian Omikron dan juga masyarakat yang terpapar COVID-19 belakangan ini menunjukkan gejala yang sedikit berbeda dengan varian sebelumnya. Ada yang merasa sangat pusing bahkan tenggorokannya terasa panas. Apakah memang berbeda dengan varian Delta sebelumnya? Ya, yang memang berbeda ya varian Omikron. Dia lebih banyak bercoklat di tenggorokan dibandingkan di saluran nafas bawah. Kalau sedangkan Delta lebih banyak di saluran nafas bawah. Karena itu memang gejala Omikron yang pertama yang biasanya orang merasakan nyeri tenggorokan, bahkan perih ya, itu yang banyak dikeluhkan. Tenggorokannya berbeda dengan tenggorokan posakit flu. Mereka merasakan adu nyerinya itu luar biasa, beda, kering, pedih seperti itu. Ya, kemudian disetai batu kering pada awalnya, tapi kemudian kadang-kadang ada batu berdahak juga. Tapi awalnya memang batu kering, sehingga tenggorokan semakin terasa tidak enak. Nah, kemudian ada demam, mulai timbul demam, dan pilek, ada pilek juga ya. Nah, nyeri sendi mulai muncul. Nah, tapi kalau untuk sesak nafas, dia belakangan ya, karena memang berbeda dengan Delta. Kalau Delta lebih jelas untuk sesak nafas. Nah, sakit kepala itu memang muncul di semua jenis COVID ya. Semua jenis COVID memang muncul sakit kepala. Ya, seperti itu. Mual juga ada ya, mual, nyeri otot itu seperti yang lain, itu masih sama dengan yang lain. Hanya bedanya kalau Omikron memang lebih menonjol di tenggorokan, di awalnya ada batu kering. Tapi yang lanjutnya memang ada diari, nyeri di perut, itu semuanya sama. Oke. Kalau dulu banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan hilang indera penciuman dan juga perasa, apakah di varian Omikron ini gejala tersebut juga muncul? Ya, pada Omikron tidak muncul ya, tidak seperti waktu Delta. Ya, waktu Delta memang kehilangan penciuman, tetapi ini justru tidak. Karena itu pada orang-orang pada awalnya, mereka menyangka flu biasa. Jadi kita harus lebih awareness ya, lebih memikirkan kewadatan dan tanda flu, apakah di flu biasa atau memang ini gejala awal dari Omikron. Ya, jadi kita harus waspada hal itu dan memeriksakan diri. Sebenarnya untuk pasien yang terpapar COVID, apakah dia diberi informasi bahwa dia terpapar varian Omikron atau justru COVID lainnya? Ya, jadi kalau kita hanya misalnya melakukan tes antigen, ya, atau swab PCR, itu yang kita bisa ketahui bahwa kita orang-orang itu hanya terkena COVID. Hanya bisa mengatakan itu. Ya, nanti kalau kita misalnya mau tahu apa jenis varian yang apa, itu harus ada pemisahan tambahan, ya, sequencing, ya, dengan cara sequencing. Nah, tapi yang sekarang kebanyakan tidak dilakukan. Untuk dilakukan itu kan cukup biaya lagi dan lebih lama lagi. Ya, tapi yang jelas kita sekarang melihat dari gejalanya. Ya, gejalanya kan berbeda dengan Delta, tapi bagaimanapun juga tidak bisa kita anggap ringan. Tidak bisa dianggap sepele. Ya, awalnya seperti sepele, tetapi itu tidak sepele. Ya, jadi tetap harus dilakukan pengobatan. Tetap harus berobat ke dokter. Minimal kita kalau ringan, kita bisa pakai telemedicine. Minimal. Ya, seperti itu. Oke, apakah gejala tersebut juga terasa bagi masyarakat yang sudah menerima dua kali vaksin? Ya, ini pertanyaan bagus sekali, ya. Jadi, vaksin itu tidak mencegah penularan, tetapi vaksin itu menurunkan angka kesakitan yang dirawat di rumah sakit, dan menurunkan angka kematian. Jadi, orang yang sudah pernah divaksin dua kali, atau booster lengkap, bisa saja tertular. Ya, bisa saja, karena kan variannya berbeda. Ya, jadi efektivitas vaksin memang ada penurunan. Tetapi tetap ada pada tempatnya, karena tetap yang terkenal gejala lebih ringan dibandingkan orang yang belum divaksinasi. Dan dijelas, vaksin itu menurunkan angka kesakitan di rumah sakit, angka perawatan di rumah sakit, dan menurunkan angka kematian. Jadi, tetap harus divaksinasi, dan booster itu yang direkomendasi. Oke, jadi untuk menangkalnya, berarti masyarakat ini harus geram dapatkan booster, begitu ya, Prof? Ya, booster dan prokes, ya. Jadi, artinya setelah diboster, ataupun belum diboster, prokes itu tetap harus dijalani. Jadi, bersama-sama. Tidak bisa prokes saja, tidak bisa vaksin saja, tetapi semuanya harus dijalani bersama-sama. Ya, tapi prokes bagaimanapun, masker harus yang utama, ya, menutupi masuknya, pintu masuknya si COVID-19 tersebut. Jadi, karena tidak semua masyarakat ini yang positif COVID-19 tahu ya, varian yang ada dalam diri dia apa pada saat positif. Kira-kira untuk masa isolasi mandiri, apakah harus 14 hari, atau jika gejalanya sudah hilang, mereka bisa beraktifitas atau tes ulang, dok? Ya, jadi sebetulnya sebagian di tes ulang. Ya, biasanya isolasi 10 sampai 14 hari, ya, kemudian di tes swab PCR kembali. Ya, diharapkan 2 kali dalam 24 jam tes PCR itu negatif. Oke. Apakah patokan CT juga berlaku untuk varian ini, dok? Ya, CT itu hanya bisa, ya, kita tidak bisa bilang bahwa CT sekian, bahwa itu lebih berat atau ringan, ya. Dan kita tidak bisa bilang begitu. Jadi, varian ini memang variasi yang luar biasa, ya. Ya, jadi kita juga tidak bisa bilang, oh ini ringan, tapi CT-nya bagus misalnya seperti itu. Gak bisa juga. Ya, tetap antisipasi. Ini virus baru, varian baru kita semua masih belajar. Ya, jadi artinya, jangan pernah menganggap satu varian itu ringan. Walaupun gejala awalnya ringan, ya, tetapi tetap kita lihat buktinya tetap ada yang meninggal. Dan kebanyakan yang meninggal itu yang belum vaksinasi. Ya, jadi tetap sekali lagi, tidak usah memikirkan varian apa, tidak usah memikir CT apa. Yang penting kalau sudah terkena isolasi mandiri atau dirawat ilmu sakit tergantung dari berat ringannya derajat penyakit COVID-nya tersebut. Dan itu yang menentukan dokter yang kita datangi. Ya, paling tidak kita ke IGD untuk dilihat apa namanya, bagaimana kondisi kita. Ya, kalau memang mungkin bisa melapat jalan, bukan berubah jalan, bisa isolasi mandiri, kita isolasi mandiri, tetapi jangan lupa juga bisa telemedicine selama kita isolasi mandiri untuk menilai kondisi kita. Oke, dokter seiring dengan peningkatan angka COVID-19 ini banyak masyarakat yang juga melakukan tes PCR ataupun juga antigen, tapi ada dari mereka yang mungkin antigennya positif lalu PCR-nya negatif. Jadi mereka melakukan tes terus-menerus sehingga bingung. Apakah strategi ini atau cara ini juga berbahaya bagi angka COVID-19, dok? Ya, sebetulnya kita kan kalau terkontaminasi itu paling kita swab antigen untuk melihat sesaat. Karena masalahnya itu sesaat itu. Jadi, real time. Jadi, nggak bisa kita bilang, oh sekarang swab antigennya negatif, terus besok bagaimana? Setelahnya dia pagi-pagi ada kontaminasi dengan orang yang memang COVID-19 ternyata. Nah, terus di tes lagi mungkin masih negatif, tapi beberapa hari kemudian sudah positif PCR-nya. Ya, jadi memang dalam hal ini kita tetap tidak bisa bahwa PCR dan apa namanya swab antigen, itu segalanya, sesuatu yang segalanya. Tetap kita harus protokol kesehatan yang dijalankan. Ya, prokes dengan masker yang berkualitas baik. Memang kita harapkan kalau mungkin N95, tapi kalau NAKES sudah pasti direkomendasikan N95, KN95, KF94, ya. Itu yang dianjurkan. Ya, dan tentu kita harus hindari kerumunan, apalagi kalau ada acara-acara, tetap sebaiknya dihindari. Dan tidak dianjurkan untuk saat ini membuat acara yang kumpul-kumpul. Lajin cuci tangan, dan jaga jarak, ya. Dan juga dalam ruangan itu jangan banyak berkumpul orang dalam ruangan tertutup. Harus ada ventilasi. Nah, itu harus diingat berkali-kali. Ya, tidak bisa satu-dua kali. Itu hanya berlaku untuk yang delta. Tidak demikian. Itu berlaku untuk semua COVID. Varian apapun, yang penting dia jangan masuk ke dalam kita. Jadi, kita tidak terlalu memikirkan, oh, varian Omicron lebih ringan. Jangan memikirkan hal itu. Ya, apapun kondisinya, kita tetap harus menjaga apa kondisi kita masing-masing. Terlepas dari varian apapun. Jadi, kalau hasilnya, baik antigen atau PCR sudah positif, lebih baik langsung mengkarantina. Tidak perlu tes berulang kali dalam waktu bersamaan, ya, dok? Ya, jangan berulang kali. Pokoknya, antigen positif saja itu sudah harus kita berobat ke dokter, ya. Kita, apa-apa, nangis, dilihat kondisi kita. Dilihat kondisi badan kita. Pemirsaan fisisnya bagaimana. Ronsennya bagaimana. Ya, seperti itu. Oke. Prof, berbicara soal booster. Ini banyak masyarakat yang setelah mendapatkan booster, justru ada yang positif, bahkan ada yang justru sakit. Bagaimana sebenarnya gejala kipi dari booster sendiri? Ya, jadi booster vaksin itu mengembalikan imunitas, ya, sebetulnya terhadap SARS-CoV-2. Jadi, dua kali kita vaksin, kemudian satu kali diberikan dosis penguat, enam bulan setelah vaksinasi yang kedua. Tujuannya tentu untuk menguatkan antibody yang sudah mulai menurun setelah enam bulan di vaksinasi kedua. Nah, karena adanya perubahan varian, mutasi, yang kita sebut mutasi, sehingga efektivitas vaksin itu tentu berkurang dibandingkan kalau tidak ada mutasi. Tapi bagaimanapun juga, vaksin tetap ada tempatnya. Ya, perlu diingat tujuan vaksin itu mencegah gejala berat, mencegah komplikasi dan mencegah kematian. Ya, tetapi tidak mencegah penularan. Tetap saja bisa tertular, tapi yang tertular itu kalau sudah divaksinasi, itu lebih ringan dibandingkan kalau tidak divaksinasi sama sekali. Seperti itu. Oke, bagi mereka yang mungkin walaupun sudah divaksin, tetap saja positif COVID-19, apakah dalam pengobatannya selama isolasi, bisa meminum obat-obatan yang biasa mereka minum? Contoh batuk, ya, meminum obat yang memang biasa diminum jika sakit batuk. Atau ada obat khusus? Ya, kalau memang sudah positif, dinyatakan oleh dokter yang memeriksakan ini positif, ya, itu tetap diberikan obat-obat lengkap, ya, jadi sudah ada SOP-nya untuk COVID-19, ya, jadi misalnya antivirusnya harus diberikan, di samping obat batuk, obat bilaknya, obat panas, ya, itu tetap diberikan. Ada antibiotik yang untuk mencegah, kalau ada penularan bakterial di tenggorokan, itu tetap juga diberikan. Ya, jadi itu sudah ada paket khusus untuk COVID-19, ya, sudah sesuai standar. Jadi, kalau dinyatakan positif, biasanya dokternya sudah memberikan paket yang sesuai dengan standar untuk COVID, ya. Jadi, kalau kita belum hanya minum obat batuk, jangan, ya, kalau dinyatakan positif, kita harus minta resep atau beli obat yang sesuai, ya, sesuai standar. Oke, jadi mengkonsumsi obat sesuai standar. Lantas, apa gejala penentu yang dirasakan oleh masyarakat ketika dia harus segera ke rumah sakit ketika merasakan gejala tersebut? Kalau sudah tenggorokannya sudah luar biasa, nyeri, pedih, dan mulai ada demam, segera ke rumah sakit, ya, dan segera pilak-pilak. Kemarin juga ada apa namanya, pasien yang menelpon pada saya, mengatakan WA bahwa tenggorokan udah nggak enak banget, terus besoknya lagi dia udah pilak, udah mulai demam. Sebenarnya segera ke IGD, ya, yang rumah sakit terdekat, ya, ternyata PCR-nya positif, ya, seperti itu. Antigennya masih negatif waktu di rumah, tapi besoknya PCR sudah positif. Jadi, dalam hal ini, kalau ada gejala yang tenggorokannya sakitnya yang luar biasa, ya, itu udah mulai demam, nggak greges, itu sebaiknya tetap ke dokter, ya. Minimal ke IGD untuk bisa dievaluasi, apakah ini bisa isolasi mandiri, apakah perlu perawatan. Baik, jadi walaupun mirip dengan flu, tapi pembedanya adalah tenggorokan terasa panas dan sakit luar biasa. Terima kasih, Profesor. Sudah berbagi informasi kepada kami, semoga informasinya bermanfaat untuk masyarakat. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.